Intro Untuk mengarungi samudera menuju Indonesia sejahtera, Komisi Pemilihan Umum menetapkan tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang berkontestasi di pemilu 2024. Penetapan ini dilakukan setelah KPU melakukan verifikasi dokumen dan melihat hasil tes kesehatan ketiga pasangan tersebut. Sebelumnya, para kontestan nakoda negeri ini melewati berbagai tahapan. Partai Nasdem, PKB, dan PKS mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar sebagai capres dan cawapres koalisi perubahan. Dengan memilih tempat di Hotel Majapahit, yang dulunya bernama Hotel Yamato Surabaya Jawa Timur, pasangan ini menyebut sebagai titik awal perubahan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Acara ini digelar pada 2 September 2023. Untuk memantapkan perjalanan, pasangan ini pun mendaftarkan ke KPU pada 19 Oktober 2023. Dalam sambutannya, Anies berharap pemilihan presiden berjalan tertib, jujur, dan adil. Setara itu, Koalisi PDIP, Partai Perindo, P3, dan Hanura mendeklarasikan pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di kantor DPP-PDI Perjuangan Menteng, Jakarta Pusat. Usai dideklarasikan, Ganjar mengatakan dirinya bersama Mahfud mendapat amanah yang ia sebut penuh tantangan untuk berjuang bersama rakyat. Sebelum mendaftarkan diri ke KPU, pasangan yang memiliki visi mewujudkan Indonesia unggul ini memusatkan berkumpul di Tugu Proklamasi Jakarta. Pemilihan lokasi ini pun bukan tanpa alasan. Di bawah patung proklamator Soekarno Muhammad Atta, pasangan ini menegaskan satu pemikiran untuk melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa, mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Sedangkan pada 25 Oktober 2023, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka memilih Indonesia Arena Senayan, Jakarta untuk deklarasi sebelum mendaftar ke KPU. Dengan menyatakan bertekad untuk meminta mandat dari rakyat Indonesia, Prabowo menuturkan, Indonesia menghadapi titik yang sangat penting untuk mewujudkan Indonesia hebat. Mengingat batas akhir pendaftaran Capres-Cawapres, usai deklarasi, dengan didampingi para ketua umum parpol pengusung, Partai Golkar, PAN, dan Partai Demokrat, Prabowo Gibran pun langsung menuju gedung KPU. Di hadapan para pendukungnya, Prabowo menyatakan siap bertanding dengan membawa program, visi, misi, dan strategi untuk melanjutkan pembangunan, dan mengantarkan Indonesia sampai menjadi negara maju dan makmur. Sejatinya, debat Capres-Cawapres menjadi ajang adu gagasan dan edukasi pada masyarakat. Apalagi masa kampanye pemilu 2024 berjalan singkat, hanya 75 hari. Pencitraan politik yang dikemas dengan beragam cara, harus diposisikan sebagai bagian dari pemasaran politik, bukan propaganda. Siapapun yang akan terpilih menjadi pemimpin, negeri yang kaya sumber daya ini harus lebih maju dan sejahtera.